Saya ingin mencangkan kamu kasih kenal dulu, itu definisi dari cara mula. Menteri dua, membentangkan garis panduan. Contohnya, tidak boleh terus menilai dan mengkritik. Peserta hendakkan menampungkan segala penilaian berbentuk kritikan negatif. Kalau macam ini kan, kita membentangkan garis panduan, kita haruslah kasih bentang yang positif dulu. Kalau yang negatif-negatif itu kasih di belakang-belakang. Seterusnya, berpikiran secara terbuka, lebih banyak percambahan, idea adalah lebih baik. Macam contoh kan, kita sembang saran, pertemuan. Semua yang bertemu itu haruslah berpikiran secara terbuka. Jangan yang menutup, kalau cadangan tidak dipatalkan, terus dia bilang. Lagi banyak idea yang disembangkan, maka beberapa kalian untuk mendapatkan beberapa idea yang bernas. Begitulah. Kalau kita sudah buat tu brand storming kan, itu sembang saran, kita mestilah bagi. Bagi sejak idea yang banyak, apa sejak kamu rasa paling sesuai, nanti itu pertemuan-pertemuan dia akan tapis-tapis.